Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih Kembali lagi kita ada di renungan pagi kita pada pagi hari ini Kita mau berikan waktu yang terbaik buat Tuhan sebelum kita mulai aktivitas kita sehari-hari Saya percaya setiap dari kita punya waktu-waktu yang berharga ketika pagi hari kita bersama dengan Tuhan Dan pada pagi hari ini renungan kita berjudul Berbahagialah, bagian yang pertama Apakah kita pernah merasakan kebahagiaan dalam hidup kita? Dan bagaimanakah kebahagiaan seseorang itu bisa diukur? Apakah dengan berlimpah banyak harta? Apakah dengan banyaknya jumlah pelayanan yang kita kerjakan? Atau apakah kebahagiaan kita diukur dengan banyak teman yang kita punya? Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali muncul dalam benak kita, dalam hati kita, dalam setiap perenungan Atau mungkin ketika kita sedang merenungkan sesuatu di tempat kerja kah? Atau mungkin di sekolah, dimanapun kita berada Apakah tolak ukur sebuah kebahagiaan itu? Yang harusnya kita tahu saudara Entah itu kekayaan, pelayanan, maupun jumlah teman yang kita punya Tidak bisa mengukur kebahagiaan seseorang Mungkin saja karena banyak kekayaan, seseorang malah tertekan Karena dia takut kehilangan hartanya, bisa jadi Sering kita melihat dan banyak contohnya Banyak orang kaya yang mereka depresi Mereka mungkin bunuh diri Banyak yang sering kita temui juga di media sosial Bahkan mungkin di berita-berita Atau mungkin orang ketika banyak teman justru terjebak Dalam pergaulan yang tidak berkenan kepada Tuhan Atau mungkin juga banyaknya pelayanan Justru menyebabkan kita terjebak dalam rutinitas Atau malah tuntutan Lalu bagaimana kita menjadi manusia yang berbahagia Ayat kita pagi hari ini Terambil dari kitab Masmur Pasal 1 Ayat 1 sampai dengan yang ketiga Masmur Pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga Berbahagialah orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan Dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang dibuatnya berhasil Berbahagia itu ketika kita berjalan menurut pimpinan Tuhan Berjalan menurut apa yang Tuhan mau Hal ini juga tertulis dalam kitab Lukas Pasal 11 Ayat yang ke-27 sampai ke-28 Dengan perikob ayat yang berjudul Siapa yang berbahagia Ayat yang ke-29 dan ke-28 Ketika Yesus masih berbicara Berserulah seorang perempuan Dari antara orang banyak dan berkata kepadanya Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau Dan susu yang telah menyusu engkau Tetapi ia berkata Yang berbahagialah Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya Sekali lagi Yang berbahagialah Yang berbahagia sorry Yang berbahagia Ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Firman Allah Dan yang memeliharanya Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan Pagi hari ini Mari kita sama-sama mau berbahagia Dengan selalu hidup Dalam tuntunan Tuhan Dalam jalan Tuhan Dalam kasih Tuhan Dalam penyertaan Tuhan Segala sesuatu hidup kita Setiap cita-cita yang kita punya Kita masukkan semua ke dalam Kehendak Tuhan Ke dalam rencana Tuhan Kita akan tahu apa yang Tuhan mau Dalam hidup kita Ketika kita mendengarkan Merenungkan Dan memelihara Serta menjalankan firman Tuhan Untuk itu saudara-saudara Saya yakin dan percaya Setiap dari kita Pasti punya kekhawatiran Ketika kita membuka mata Kita takut dengan banyak hal Kita khawatir dengan banyak hal Tapi satu hal Saudara pagi hari ini Saya mau ajak saudara-saudara Yang terkasih semua Yang ada di rumah Yang mendengarkan saat eduh pagi hari ini Mari kita bersama-sama menaruh Setiap Apa yang menjadi keinginan Dan cita-cita kita Di bawah kaki Tuhan Karena kita tahu Hanya di dalam Yesus lah Ada kebahagiaan Ada sukacita yang terlebih besar Yang jauh Melebihi sukacita yang bisa dunia berikan Mari sama-sama kita mau merenungkan Ayar firman Tuhan Dan renungan yang kita boleh dengar pagi hari ini Bapak kami mengucap syukur Tuhan Untuk banyak hal yang Tuhan Boleh beri dalam hidup kami Kami tahu hari ini Kami adalah orang-orang yang berbahagia Karena kami punya pengharapan kami Di dalam Engkau Tuhan Pengharapan kami Di dalam-Mu Iman kami di dalam-Mu Adalah saw yang kuat Yang akan mampu Melawan gelombang Dalam kehidupan ini Kami percayakan Setiap masa depan kami Tuhan Karena kami tahu Engkau lah sukacita kami Engkau lah pengharapan kami Haleluya Yesus Tuhan Haleluya Mari sama-sama saudara Kita mau memberikan pujian kita yang terbaik pagi hari ini Sebelum kita mulai aktivitas kita Pada pagi hari ini Mari bawa setiap hatimu Mari letakkan setiap keinginan dan cita-cita kita di kaki Tuhan Engkau lah sukacita kami Tuhan Engkau kekuatan kami Haleluya 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 Mari sama-sama katakan Yesus kau sukacita kami Yesus sukacitaku Amin Yesus kekuatanku Penolong dalam kesesakan Kau sangat terbukti Mari nyatakan Yesus sukacitaku Yesus sukacitaku Yesus kekuatanku Penolong dalam kesesakan Kau sangat terbukti Hatiku bersuka Memuji namamu Jiwaku Permegang Kuangkat tanganku Apapun yang terjadi Dalam keadaanku Sukacitaku Hanya di dalammu Mari sama-sama naikkan lagu ini Sudara sebagai doa kita pagi hari ini Yesus Engkau sukacita kami Tuhan Engkau kekuatan kami Yesus kekuatanku Penolong dalam kesesakan Kau sangat terbukti Kau sangat terbukti Hatiku bersuka Memuji namamu Jiwaku bermegang Kuangkat tanganku Kuangkat tanganku Apapun yang terjadi Dalam keadaanku Sukacitaku Hanya di dalammu Hatiku Hatiku bersuka Hatiku bersuka Sukacitaku Sukacitaku Hanya di dalammu Sukacitaku Kami dalammu Tuhan Kekuatan kami Di dalammu Yesus Tuhan Kau pengharapan Engkau jawaban kami Oh Haleluya Kami naikkan syukur Dan sembah kami Hanya bagimu Hanya untukmu Hanya untukmu Oh Haleluya Haleluya Hatiku bersuka Memuji namamu Jiwaku Bermegang Kuangkat tanganku Apapun yang terjadi Dalam keadaanku Sukacitaku Hanya di dalammu Hatiku Hatiku Bersuka Memuji namamu Jiwaku Bermegang Kuangkat tanganku Apapun yang terjadi Dalam keadaanku Sukacitaku Hanya di dalammu Amin Biar ini jadi doa kami Tuhan Setiap lagu yang kami naikkan pagi hari ini Adalah doa kami di hadapanmu Biar kami menjadi orang-orang yang berbahagia Karena kami hidup menurut ketetapan-ketetapanmu Allah Biarkan kami boleh meletakkan setiap agenda kami Dan menggantinya dengan agendamu Walau kadang kami tidak bisa melihat Tuhan Semua rencanamu yang baik dalam hidup kami Meskipun jalannya sulit Tapi jadikan kami orang-orang yang senantiasa berbahagia Karena kami meletakkan segala sesuatunya Di dalam tanganmu Terima kasih Tuhan untuk waktumu pagi hari ini Terima kasih untuk berkat yang Tuhan boleh sediakan Ketika kami membuka mata Terima kasih Tuhan Yesus Kami serahkan semua ke dalam tanganmu Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup Kami boleh berdoa Haleluya Amin Demikian renungan kita pada pagi hari ini Terima kasih Selamat pagi dan Tuhan Yesus berkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih